Apa perkataan Yesus yang paling mengerikan di dalam Alkitab? Pesan Yesus yang paling terkenal, khotbah di bukit, terfokus pada hati para pendengarnya. Dia menargetkan murid-muridnya sebagai audiens. Ketika Yesus mengakhiri khotbahnya di bukit, ia memberikan peringatan terakhir mengenai iman yang sejati. Yesus mengatakan bahwa akan ada nabi-nabi Kristen palsu yang menyamar sebagai individu yang tidak berbahaya. Matius 7 ayat 15 Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sekalipun mereka menggunakan bahasa agama dan menunjukkan kuasa yang mengesankan, mereka bukanlah milik Tuhan yang sebenarnya. Matius 7 ayat 21 hingga 23 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Itulah perkataan Yesus yang paling mengerikan yang akan ia lontarkan kepada mereka yang ia tolak pada hari penghakiman gelap. Aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya, aku tidak mengenali kamu sebagai muridku. Aku tidak mengakui kamu sebagai pengikutku. Kamu adalah orang asing bagiku. Judas Iskariot akan menjadi contoh terbaik dari kehidupan Yesus. Selama tiga tahun, dia mengusir setan dan melakukan banyak mujizat bersama Yesus. Pada akhirnya, dia didorong oleh uang, bukan oleh kasih kepada Yesus. Kita mengetahui hal itu dari Yohanes 12 ayat 6. Ia disebut pencuri. Pada akhir waktu dia dikucilkan dari persekutuan bersama Yesus. Dalam perkataan Yesus pada hari penghakiman, kita melihat beberapa kebenaran penting. Seseorang diselamatkan bukan karena pernyataan lisannya bahwa ia mengikuti Yesus. Juga bukan karena demonstrasi wawasan atau kuasa rohani yang dimilikinya. Seseorang mungkin tampak seperti orang Kristen di bata orang lain, namun tetap menjadi pembuat kejahatan di mata Tuhan dan dijauhkan dari hadiratnya. Seperti itulah yang dikatakan Yesus di ayat 23. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapak dan dikenal oleh Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu, apakah kehendak Bapak itu? Beberapa orang pernah datang kepada Yesus dan bertanya tentang apa yang Allah tuntut dari mereka. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawabnya Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yohanes 6 ayat 28 hingga 29. Allah ingin kita beriman kepada anaknya. Inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat 23. Mereka yang dilahirkan kembali karena iman kepada Kristus akan menghasilkan perbuatan baik untuk kemuliaan Allah. Ephesus 2 ayat 10. Jadi, yang penting bukanlah kita mengenal Tuhan sampai pada tingkat tertentu, tetapi Tuhan mengenal kita. Seperti yang Paulus jelaskan, barang siapa mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. 1 Korintus 8 ayat 3. Tuhan mengembalakan kawanan dombanya seperti seorang gembala, dan Dia mengenal siapa domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 14. Para pelaku kejahatan yang Yesus tidak kenal adalah orang-orang Kristen palsu dan guru-guru palsu. Mereka yang diusir dari hadirat Tuhan tidak akan mengambil bagian dalam kerajaan surka. Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Orang-orang Kristen palsu yang menurut Yesus tidak pernah ia kenal tidak akan menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Sebaliknya, mereka akan menghasilkan hal yang sebaliknya, yaitu perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 hingga 21. Yesus memperingatkan bahwa suatu hari nanti dia akan berkata kepada sekelompok praktisi keagamaan, Aku tidak pernah mengenal kamu. Perhatikan bahwa Yesus tidak memutuskan hubungan di sini. Tidak pernah ada hubungan yang terputus. Meskipun kata-kata mereka terdengar muluk-muluk dan semangat keagamaan mereka terlihat mencolok. Mereka tidak memiliki keintiman dengan Kristus. Kristus tidak berdiam di dalam hati mereka. Efesius 3 ayat 17 Dan pikirannya pun tidak ada di dalam mereka. 1 Korintus 2 ayat 16 Tuhan tidak senang mengirim manusia ke neraka. 2 Petrus 3 ayat 9 Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang minasah, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobak. Namun mereka yang disuruh nyah dari hadapan Tuhan ini telah menolak tujuan dan rencana kekal Allah bagi hidup mereka. Mereka telah menolak terang injil dan memilih kegelapan karena perbuatan mereka jahat. Yohanes 3 ayat 19 Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Pada saat penghakiman, mereka mencoba membenarkan diri mereka sendiri sebagai orang yang layak masuk surga berdasarkan perbuatan mereka. Namun hal itu tidak berhasil. Meskipun mereka mengaku melakukan semua pekerjaan baik ini di dalam nama Kristus, mereka gagal melakukan satu-satunya pekerjaan Allah yang penting, yakni beriman kepada dia yang diutus. Yohanes 6 ayat 29 Maka Tuhan Yesus Kristus, Hakim yang adil, akan menghukum mereka untuk terpisah selamanya dari dia. Dalam perjanjian lama, kata mengenal ini sering digunakan secara bergantian dengan kata memilih. Misalnya dalam Amos 3 ayat 2, ketika Allah berkata kepada Israel, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Itu artinya di antara segala kaum bangsa di muka bumi, Tuhan hanya memilih Israel. 1 Korintus 8 ayat 3 Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Mengasihi Allah adalah bukti bahwa engkau dikenal oleh Allah, yaitu dipilih oleh Allah. 2 Timotius 2 ayat 19 Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi, kedua tanda materai itu adalah, Tuhan mengenal mereka, atau Tuhan memilih mereka, dan mereka menjauhi kejahatan. Tuhan mengenal mereka, Tuhan mengenal mereka, dan mereka menjauhi kejahatan. Terima kasih.